Halo guys welcome back to my channel kali ini kita akan bermain V12 yang The Zodiac X ya untuk part ini gue bakal ngebuka pintu ya buat ngelawan chaos tapi sebelum kita ngelawan chaos itu kita harus ngelawan yang dua bossnya gitu ya ini tinggalin aja lah gulamat kita mau pergi ke nekronabudis soalnya ini kita cepetin aja ya guys ya biar nggak kebuang waktu kita biasa ini ada jebakan nih panggungan bos yang pertama tuh sebenarnya ada dua guys ada ada dua boss sih satu di sini satunya lagi di sini guys nanti terakhir di tengah guys tengah lawan chaos jadi chaos ngelawan dua boss dulu baru kalian bisa ketengah tapi terserah kalian mau ngelawan yang mana dulu yang ini dulu boleh atau enggak yang ini dulu gitu ya tapi bagi kalian yang masih ya masih nggak kuat gitu ya kalian tuh bisa ngelawan yang ini dulu gitu ya baru lah ngelawan yang ini yang ini susah karena suka miss gitu ya mukul suka nggak kena gitu makanya mending lawan ini dulu gitu kalau merasa kalian nggak kuat kalau disini kan gue merasa kalau gue itu udah kuat gitu ya jadi gue bakal ngelawan yang ini dulu karena lebih lebih deket gitu mas ya lebih minimnya yang deket ya selamat menikmati 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 BTW nanti lawan espernya itu kita gak bisa mukul guys bisa nya magic nanti gua bakal pakai penelo deh penila gue pakein aja kan ya wal whisker wal whisker kurang cuy stawah maji paling bagus sih dia magic powernya tinggi guys tuh vitaliknya juga tinggi dua hand lagi ya pakenya sagering sih karena dia bakal keluarin banyak MP juga MP nya udah gue atur juga sih jangan bio lagi nih sketch aku dapet sketch deh graffiti sih ini sketch nih sorry guys gak keliatan guys ah sekuat sih ini ada joss earthquake nya sih Aera bio aqua bingga selengga poesion toshify gak ada earthquake ya kudu amat dengan jebakan hmm sakit tuh guys hai 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 saya lalinda ga usah nih hai 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 lumayan sih sketchnya sakit banget kok kalian bingung bang dapetin sketchnya dimana bang itu gua dapetin sketchnya pas pengen ngelawan si 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 뉴스 e... eeeeeee gilgamesh pokoknya dekatArese cefan gilgamesh yang round kedua tuh disitu sketchnya dapetin oke oke CHOP REN hourly saya akan terlihat silen saya akan terlihat saya akan melawan ini di sini saya akan melawan ini di sini saya akan melawan ini di situ Nah skip aja lah Oke kita bakal ngelawan raksasa baca bisa ganti fun sih Oke ya sudah dark blade duu 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 Nah ini lawan yang gendinya guys Gila gak sakit ya levelnya masih rendah kalau gak sakit remove aja deh removenya remove juga ganti pakai Stengard aja lebih sakit ya Stengard gue lebih OP Stengard itu enggak butuh apa-apa sih kayaknya sih kalau kurang MP tinggal sipon aja sih ke 都是 gue die Sebel lagi PS nya juga ya Ada Remedy gak sih? Oh udah udah hilang kok efeknya Kok dia gak mau ngeheal dulu, gak mau nge-raise dulu sih Gurasin Gurasin oh skets, skets hmmmm ayo raise jaja, justo ya, jadi kecil guys waduh, pedangnya jatuh nih, ketimpa waduh, mati dong badan doang, gede, aslinya kecil kalau yang tadi kan badannya kecil tapi bisa ngalahin yang gede ngeri juga loh yang tadi kalau kayak black magic yang paling bagus tuh cuma skets doang guys itu di mac nya emang sakit sih makanya penelo tuh gue pakenya di akhiran aja sih karena dia magic semua tipenya kalau pake pukulan juga bingung juga tuh udah dapet mapnya tuh guys tuh mapnya udah kebuka nih, tinggal satu doang nih akhir, esper kita otw kesana aja kali ya penyiap ngeheal wih oke, tempat skets mode doang gak butuh skets mode cuma satu doang ya itemnya tapi bagusnya yang tadi doang golden axe kayak disini gue bakal auto-nya kesana untuk kelaman espernya di part berikutnya aja ya biar kita gak kelaman karena part berikutnya espernya race-nya ya race-nya banget tuh itu 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 tuh 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 Terima kasih. Nek level terus tuh si Penelo. Salah Penela gue tuh level 30 ya. Tadi level 20-an guys. Masih noob. Di sini enak juga sih naik levelnya. Karena musuhnya emang kuat-kuat. Karena kuat, SP-nya pasti tinggi dong. Saya bisa langsung skip aja untuk videonya. Karena gue mau udahin dulu PAP-nya sih. Yaudah, thank you guys yang udah nonton. Sampai jumpa di part berikutnya. Bye-bye.